Pemirsa Haru menyelimuti SH Sarunda Jang Hall, Kota Bitung, Sulut pada Gamis 1 Agustus 2024. Dalam ruang tersebut terasa adem dan dingin, bersumber dari alat pendingin yang terpasang. Meskipun adem dan dingin tak dapat menyerutkan emosial yang keluar dari puluhan orang tua, khususnya ibu-ibu. Puluhan orang tua ini duduk di kursi yang berbentuk letter U di dalam SH Sarunda Jang Hall, kantor wali kota Bitung. Lebih lengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama Rekan Kristian Wayongkiri Wartawan Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Kristian Wayongkiri silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami laporkan terkait dengan apa yang Anda saksikan sekarang adalah gambaran dari memohon doa restu yang dilakukan oleh 48 calon. Paski Beraka Kota Bitung tahun 2024 di SH Sarunda Yang Hall, kantor wali kota Bitung. Di mana 48 calon anggota Paski Beraka Kota Bitung ini yang terdiri dari 29 orang putri dan 19 orang putra memohon restu pada orang tua yang mana mereka akan menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat. Dalam persiapan sebagai Paski Beraka Kota Bitung tahun 2024 yang akan bertugas nanti di Pecara Pengibaran Mendera Merah Putih dan Pecara Penurunan Mendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 2004 di Momentum Hari Ulang Tahun Hood Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2004. Dalam suasana haru ini mereka nampak menitikan air mata ada yang begitu juga dengan orang tua mereka yang terdapat menahan haru yang mana permohonan restu ini berlangsung dalam upacara pembukaan pendidikan dan maaf maksudnya permohonan restu ini berlangsung dalam acara penyerahan 48 Paski Beraka calon Paski Beraka Kota Bitung dari tim seleksi yang diterima oleh pemerintah Kota Bitung langsung oleh Bapak Wali Kota Bitung di mana mereka akan menjalani pusdiklat atau pengusatan dan pendidikan dan pelatihan. Mereka ini berasal dari 12 sekolah SMA dan SMA setederajat yang ada di Kota Bitung. Pada kesempatan tersebut Wali Kota berpesan kepada mereka untuk berlatih dengan giat dan pada pelatih yang akan melatih dan purna Paski Beraka yang akan menampingi proses pelatihan kiranya bisa melaksanakan menerima tugas mereka dengan baik juga. Dan diinformasikan kepada tribuners yang ada di mana pun ada berada ke-48 calon Paski Beraka Kota Bitung dari setara tahun 2004 ini nantinya akan dilatih oleh dua orang pelatih dari unsur TNI Angkatan Darat dalam hal ini dari Kodim 1310 Bitung yaitu Serda Alessandro Toli dan Serkanelman Tahulo Tahu Mau yang nantinya juga akan dibantu oleh Purna Paski Beraka Kota Bitung dan Panitia Seleksi serta Banan Kisbampol Kota Bitung, Sulawesi Utara. Demikian tribuner selaporan kami dari Bitung, Sulawesi Utara. Selamat siap. Selamat siang rekan Christian Wayongkere. Terima kasih atas laporan Anda dari Marado. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancar wartawan kami bersama Insinyur Mauret Semantiri, Wali Kota Bitung. Pesan-pesan untuk calon Paski Beraka yang sudah diterima oleh pemerintah Kota Bitung Satu. Ini mereka telah diseleksi oleh tim, karena telah diseleksi oleh tim berarti hasilnya sangat luar biasa. Saya tadi disampilkan, saya punya titipan saja, gak loh. Jadi, itu artinya, benar-benar mereka mengikuti sesuai standar persentu yang diberikan oleh BPIB kepada mereka untuk melakukan seleksi Paski Beraka. Dan kami percaya, pasti mereka dilihat dari penampilan awal ini sudah menggunakan syarat standar. Ini kan berarti pasti perah, pelatihan. Dan ini juga. John Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.